Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwati illa billah amma ba'du sabahal khair ya talamid kaifahalukum insyaallah kuluna fi khairin wa afiyah wassalamah amin ya rabbal alamin baik anak-anak bapak semua yang berbahagia mudah-mudahan sentiasa dalam kembali dengan Allah sehat wa lafiyat wa hir dan batin amin ya rabbal alamin nah hari ini kita akan melanjutkan memasuki pelajaran baru ya ad-darsus sabi' kita akan masuk pelajaran ketujuh yang ada bukunya silahkan dibuka halaman 105 nah berkaitan dengan al-adawatu al-adawatu fil bayti al-adawatu fil bayti Alhamdulillah hari Rabu kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian bab 6 mudah-mudahan semuanya sudah berhasil menyelesaikan dengan baik dan hasilnya juga baik ya amin baik anak-anak bapak kita mulai pembelajaran kita yang baru dengan mengucapkan lafal basmalah Bismillahirrahmanirrahim Nah bahasa Arab adalah bahasa yang paling sempurna di muka bumi ini anak-anak jadi harus semangat dan paling mulia kenapa karena dia bahasa surga ya bahasa surga dimana penghuni surga nantinya akan berbahasa dengan bahasa Arab bahasa Arab itu bahasa Al-Quran ya jadi kalau Al-Quran kita mengucapkan satu huruf alif lam mim itu bukan satu huruf tetapi alif itu satu huruf lam itu satu huruf dan min satu huruf setiap satu hurufnya diganjar 10 kebaikan ya jadi luar biasa jadi kalau ada tiga huruf sudah 30 kebaikan mudah-mudahan kita belajar bahasa Arab juga dinilai ibadah dan termasuk khairun nasmantana malquranu alamahun nasm sebaik-baik manusia itu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya lagi begitu juga tentang bahasa Arab ya ya pelajarilah bahasa Arab karena dia termasuk sebagian daripada agamamu jadi kita belajar agama memperdalam agama mesti tahu bahasa-bahasa Arab baik itu sekitar informasi dan penyemangat anak-anak Bapak untuk semangat belajar bahasa Arab ya mudah-mudahan dan kita nanti termasuk golongan ahli surga dan kita ditempatkan di surga yang luar biasa dan dipertemukan disana amin ya rabbal alamin syaratnya harus taat kepada Allah laksanakan sholat ya jadi kita melaksanakan sholat melaksanakan puasa nantinya di bulan Ramadan membayar zakat naik haji jika mampu ya Nah anana Bapak kita mari kita mulai Hai pembelajaran kita baik al-adawatu filbaiti jadi al-adawatu ini alat-alat fi di dalam al-baid rumah jadi peralatan di rumah ya peralatan perabot di rumah apa saja itu baik kita selesaikan kosa katanya jadi kita hari ini hanya membahas tentang kosa kata ya kiraatul muprodat wahif duha jadi anak-anak Bapak silahkan dibuka Hai materinya ya halaman 106 ya sampai 107 materi kita hai 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 eh nah ini bahasa Arabnya adalah kursi yun ya tadi sudah disebutkan kursi yun berarti kursi yun bahasa Arab kursi yun artinya adalah nah yang gambar ini enak ya ini gambar ini namanya adalah kursi yun jadi nanti kalau sudah tahu ini bahasa Arabnya kursi yun nah dipraktekkan ya dipraktekkan bahasa Arabnya kursi yun kursi yun ini kursi yun jadi kursi yun kursi itu diadopsi dari bahasa Arab kursi yun kursi yun kursi yun bahasa Indonesia itu banyak sekali yang dia yang mengadopsi bahasa Arab ya sajadah apalagi sajadah ya kursi yun sholah ya apalagi itu nah banyak ya baik lanjutkan min dodatun min dodatun min dodatun adalah meja jadi me atau juga dikenal dengan maktabun bisa diartikan maktabun maktabun min dodatun ini sama artinya meja ya min dodatun bacanya min dodatun min dodatun gitu ya khuizanatun 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 artinya adalah lemari ya jadi sudah tahu bahasa Arabnya lemari sebutkan khuizanatun 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 ya hurufnya tenggorokan rafun 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 ada penekanan ada tasdid di fa nya rafun bibirnya tengah bibirnya digigit ya atau kena dua ujung gigi fa rafun rafun artinya adalah ra jAS badly my usbachu rafun 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 air til fazun rafun rafun трil fazun rafun ar tila rafun rafun adalah dati jadi di perhatikan panjang pendeknya ya kursi 55 dari apa kursi min dodatun meja khuizanatun lemari rafun rak misbahun lampu dan tirfazun telefi Alhamdulillah nih 6 6 kuasa kota dihafalkan saya lanjut lagi ya salah jatun salah jatun salah jatun salah jatun artinya adalah kulkas jadi kulkas bahasa orangnya salah jatun kalau di kulkas pasti ada anak-anak bapak mayoritas di batam ini rata-rata semuanya punya kulkas di rumah beda di kampung jarang-jarang punya kulkas kalau di sini banyak sekali yang punya kulkas baik mirwah hatun mirwah hatun mirwah hatun ini mirwah hatun artinya adalah kipas angin ini juga banyak sekali di rumah kita jumpai ya kipas angin karena di batam panas ya kalau gak asik kipas angin itu selalu ada mirwah hatun kipas angin mukayiful hawaii mukayiful hawaii mukayiful hawaii mukayiful hawaii dia banyak-banyaknya perhatikan mukayiful hawaii jadi full ini ke sini nyambung ya alif lamnya jadi mukayiful hawaii artinya asik ya sarirun 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 artinya tempat di tidur saatun 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 artinya adalah jam oke ini tambah lima salah jatun lemah di kulkas mirwah hatun kipas angin mukayiful hawaii apa tadi full apa asik ya sarirun tempat tidur dan saatun artinya adalah jam oke jelas ya nah ini dihafalkan tadi apa bahasa harapnya kursi kursiun lemari kweza natun televisi tilfazun lampu misbahun nah diingat ya nanti kalau zoom insya Allah kita kayaknya minggu depan kita zoom ya zoom sesekali kita zoom nanti bapak undang jadi persiapan minggu depan mudah-mudahan gak ada halangan kita akan mengadakan zoom ya biar nampak ini muka-mukanya baik mungkin ini saja kursiun kata yang dapat saya sampaikan dan kita akan menghafalkan kursiun kursiun kata tadi dengan nyanyi ya nah jadi kursiun 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 dihafalkan di rumah dari mulai tadi kursiun sampai dengan saatun ya tadi bahasa rapnya mintodatun bahasa rapnya mintodatun artinya apa meja kursiun kursi khizanatun lemari rafun rak tilfazun televisi misbahun lampu mirwahatun kipas angin saatun jam mukaih mukaih pulhawak asik salah jatun kulkas sarirun tempatir tidur baik kita hafalkan dengan nada yang biasa ya mintodatun artinya meja kursiun artinya kursi kizanatun artinya lemari rafun artinya rak tilfazun televisi misbahun artinya lampu mirwahatun kipas angin saatun artinya jam mukaih pulhawai artinya adalah asik talajatun artinya kulkas sarirun artinya tempat tidur sarirun tempat tidur deneng 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 langin mintodatun artinya meja kursiun artinya kursi kizanatun artinya lemari rafun artinya rak telfazun televisi misbahun artinya lampu mirwahatun kipas angin saatun artinya jam mukaih pulhawai artinya adalah asik talajatun artinya kulkas sarirun tempat tidur deneng 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 mungkin itu saja bapak silahkan diulang-ulang sampai sampai hafal dan diingat tulisannya jadi materi kita pada pagi hari ini tentang kosa kata hafal kosa kata insyaallah di depan kita pembahasan percakapan syukran alaikhtimamikum terima kasih atas perhatian anak-anak bapak semua dan bapak akhiri lebih dan kurang maaf wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baik jangan lupa ya dukungannya like, komen, subscribe and share semoga bermanfaat sampai jumpa di materi berikutnya